Bapak-Ibu dan Saudara, Selanikasih dalam Kristus. Kalau kita membaca Injil hari ini, atau minimal mendengar Injil hari ini, mungkin kita dibuat bingung. Kita bertanya-tanya, apakah perumpamaan tentang gembala yang mencari satu ekor domba dengan meninggalkan 99 domba, itu mempunyai nilai edukatif di dalam kehidupan manusia, baik zaman dulu maupun juga zaman sekarang? Apa sih nilai pendidikannya? Apa yang bisa kita teladani? Apa yang kita bisa temukan? Sungguh terasa aneh meninggalkan 99 ekor dan mencari satu ekor domba. Aneh sekali. Apalagi yang berpikir secara bisnis, apakah yang sang gembala tidak takut, kalau-kalau yang 99 itu justru diterkam oleh binatang puas. 99 tinggalkan padahal itu di badang gurun dan mencari satu ekor yang tersesat dan hilang. Apakah satu ekor domba yang tersesat itu sungguh istimewa, excellent? Apakah satu ekor domba itu sungguh-sungguh punya nilai yang sangat besar bagi gembala itu? Memang, wawah sekalian, kalau dilihat dari sudut bisnis, tindakan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa satu ekor dicari setelah mati yang 99 ditinggalkan? Bapak, Ibu, dan Seluruh Kasih, pertanyaan-pertanyaan di atas seringkali menjadi pembicaraan sekaligus perbincangan setelah kita membaca berikut Injil dari hari ini. Banyak orang berpikir bahwa bagaimanapun juga 99 ekor lebih penting dan lebih berharga daripada satu ekor. Dengan kata lain, keselamatan 99 ekor itu lebih penting daripada keselamatan satu ekor. Inilah pemikiran dunia. Inilah pemikiran secara manusiawi. Ternyata pemikiran Allah itu berbeda sama sekali dengan pemikiran manusia. Sehingga logika Allah dengan logika manusia bertolak belakang. Itulah yang terjadi bahwa sekalian Bapak Ibu dan Saudara dan Kasih perumpamaan tang gembala mencari sekor domba yang hilang disampaikan oleh Yesus ketika dia berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka mari kita lihat latar belakangnya apa sih? Kok Yesus menyampaikan perumpamaan seperti itu? Ketika itu Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Maka orang-orang Farisi itu bereaksi negatif ketika menyaksikan Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa dan juga pemungut cukai. Timbal Jokh mengapa? Kok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu reaksinya negatif? Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu berpikir Yesus itu kan seorang Nabi. Kalau seorang Nabi itu harus bergaulnya bersahabatnya temannya harusnya orang-orang yang baik. Orang-orang yang saleh orang-orang yang suci sehingga ketika menyaksikan apa yang lakukan Yesus pada waktu itu mereka bersungut-sungut karena bagi orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat pemungut cukai orang-orang berdosa itulah sampah masyarakat. Ada harapan ada sikap ego di dalam pribadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat kamu itu hanya cocok dengan kami kelompok kami karena kami ini orang-orang saleh orang yang suci tidak pantas sebagai seorang Nabi bergaul dengan orang-orang seperti itu itulah itulah pemikiran orang-orang Farisi dan ahli Taurat reaksi negatif dari orang-orang Farisi itu dan juga orang Taurat Yesus tidak menanggapi dengan marah Yesus tidak menanggapi secara tersinggung karena Yesus itu bukan paper jadi tenang-tenang saja tapi justru Yesus ketika menemukan reaksi mereka negatif itu dia lalu menyampaikan perumpamaan tadi sehingga dengan kata lain perumpamaan yang disampaikan Lukas tadi Allah mau disampaikan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka mereka itu merasa diri mereka baik merasa paling benar paling suci paling saleh Bapak Ibu dan saya kasih gembala tadi mempunyai seratus ekor domba mengapa fokusnya hanya kepada yang satu ekor yang tersesat yang hilang 99 ekor domba yang ditinggalkan merupakan sebuah simbol mereka yang menganggap diri sebagai orang-orang yang sudah selamat sehingga tidak membutuhkan pertobatan jadi yang dibidik yang mau dituju oleh Yesus adalah kamu itu orang-orang Farisi alih-alih Taurat itu yang 99 ekor itu dirimu merasa benar baik cuci Bapak Ibu dan Sengkasih Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan alih-alih Taurat yang menganggap hidup mereka telah benar mereka sudah puas dengan keadaan mereka dengan mentaati aturan-aturan hukum Taurat tapi melupakan kemanusiaan mereka melupakan sesama manusia bahkan juga mereka melupakan Allah mereka tidak merasa perlu bertobat dan juga melakukan pembaruan diri setiap saat sebaliknya pemungut cukai orang berdosa adalah yang digambarkan dengan satu ekor domba tadi pemungut cukai dan orang-orang berdosa orang-orang yang tidak berdaya banyak dosa mereka karena ketidak berdayaan dan kelemahan mereka itulah maka yang seekor itu sungguh-sungguh membutuhkan pertobatan maka dicari dicari dan dicari percuma percuma orang-orang farisi dan mereka tidak mau bertobat lebih baik mencari yang satu ekor yang sungguh-sungguh membutuhkan satu pertobatan yang tersetat dicari dibimbing sebaik kembali kepada pangkuannya perumpaman 99 ekor domba itu menunjuk kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan keras hatinya seperti orang-orang Israel tadi mungkin kita lalu bertanya apakah 99 ekor itu hanya menunjuk ditujukan kepada orang-orang farisi dan aleli torat mungkin juga ditujukan kepada kita semuanya kalau kita punya sikap yang keras kepala keras hati merasa diri kita benar balik dan akhirnya kita begitu mudah menghakimi sesama manusia sehingga orang-orang yang merasa benar merasa baik mudah mencari-cari kesalahan orang lain cari terus saja kesalahan orang lain dan menghakimi orang lain sekaligus juga yang 99 tadi adalah simbol orang yang selalu membenarkan diri saya ini sudah mentah hati aturan-aturan semuanya sebaliknya yang satu ekor adalah yang membutuhkan pertolongan pertobatan maka tadi dikisahkan ketika yang satu ekor itu ditemukan yang tersebut ditemukan langsung dipanggul dipanggul bersukacita artinya adalah bahwa Allah itu mencintai manusia walaupun dia sudah hancur sudah rusak sekalipun tapi akan merasa bersukacita kalau kembali kepada pangkuan kasih Allah itu sendiri Yesus datang untuk semua manusia dia datang bukan hanya untuk orang-orang yang suci yang saleh yang baik tapi siapapun yang membuka hatinya yang berkehendak baik akan diterimanya tangannya terbuka hatinya terbuka dia mencari dan mencari inilah yang diharapkan juga bahwa dalam hidup kita sehari-hari tidaklah kita juga saling mengembalakan satu sama lain saling menjaga satu sama lain jangan sampai ada yang tersesat jangan sampai ada yang tertinggal seandainya tertinggal kita harus mencarinya kadang-kadang dalam hidup berkomunitas betapa kejamnya manusia karena orang itu tidak pernah kelingkungan maka kalau meninggal pas di rumah duka tidak ada yang datang untuk rosario nah inilah tidak mau mencari tidak mau merangkul mungkin kalau didatangi keluarganya langsung nanti menjadi aktif banyak terjadi setelah peristiwa seperti itu akhirnya keluarganya menjadi aktif di dalam hidup mengerja Bapak Ibu dan Selam Kasih sebagai bahan permenungan kita hari ini atau minggu ini kita bertanya pada diri kita masing-masing saya ini termasuk yang 99 ekor yang merasa aman-aman yang merasa baik-baik yang tidak membutuhkan pertobatan ataukah kita ini termasuk yang satu ekor Tuhan saya tidak berdaya saya lemah saya penuh kesalahan saya penuh dosa tuntunlah bimbinglah rangkulah peluklah supaya aku kembali kepada pangkuan karena ada kecenderungan orang-orang yang 99 ekor tadi ada kecenderungan akan sombong menganggap orang lain itu remeh menganggap orang lain itu salah menganggap orang yang beda itu tidak ada artinya Yesus datang untuk merangkul semua orang maka marilah kita mohon berkah dan amat Allah agar kita bisa merangkul bisa menerima sungguh-sungguh setiap orang yang mungkin bersalah sekalipun mungkin dalam keluarga kita tetangga kita mertua kita atau anggota komunitas kita bersalah apakah kita memiliki sikap seperti yang seikor yang mau dipimbing ditutup ataukah kita menghakimi semoga sikap dan jiwa sekaligus semangat Yesus yang selalu mencari dan mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan membutuhkan kasih demikian juga kita pun terbuka hati kita untuk mencari menerima menuntun sesama manusia supaya berjumpa dengan Allah kembali selamat menikmati